Punya stok ikan di rumah, bingung mau dimasak apa atau udah bosan dimasak gitu-gitu aja Yuk masak ini aja teman-teman, dijamin enak dan tentunya simpel ya Bahan utamanya disini saya pakai ikan laut namanya ikan sarden Nah untuk ikannya bebas ya, sesuai selera Kalau mau pakai ikan laut ataupun ikan air tawar juga boleh ya Kita perasin sama jeruk nipis supaya nggak amis Ikannya udah saya cuci bersih ya sebelumnya Kemudian ini saya kasih sedikit garam dan sedikit kaldu jamur ya Bijinya ini jangan lupa dibuang ya teman-teman supaya nggak tergoreng Nah untuk bumbunya ini bebas ya Kalau mau pakai bumbu instan untuk ikan goreng Ataupun mau dibikin ngulek sendiri atau blender sendiri juga boleh sesuai selera ya Ikannya dipijit-pijit sampai bumbunya tercampur rata Kalau udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu Kita akan siapkan bumbunya Nah ini bumbunya ada kemangi lebih kurang sebanyak 4 tangkai yang udah saya peti-peti Kita sisihkan Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya ya Di sini ada 3 buah kemiri Kemudian ada cabainya Saya pakai 2 macam Cabai keriting merah lebih kurang sebanyak 8 buah Cabai rawit merah lebih kurang sebanyak 10 buah Kemudian ada 1 ruas jari jahe Ada 1 ruas jari kunyit Kemudian ada 8 siung bawang merah 5 siung bawang putih Selanjutnya ada 1,4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk 1 sendok teh ketumbar bubuk Ada garam Ada kaldu jamur Dan gula pasir ya Nah ini kita tambahkan sedikit air Supaya gampang menghaluskannya Ini saya copor aja Saya pakai dari arasi ya teman-teman Nah ini udah selesai Sekarang kita sisihkan Kita akan iris-iris Ini ada 1 batang daun bawang Kemudian ada 1 buah tomat merah Diiris-iris juga Selanjutnya disini ada 1 batang serai yang udah saya geprek Sejempol kaki lengkuas atau laus yang udah digeprek 1 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk ya Nah ini siapkan minyak secukupnya Kita tambahkan tepung terigu Lebih kurang sebanyak 1 sendok makan ya Supaya nggak meletus-meletus nanti ikannya Ini ikannya kita goreng sampai garing dan mateng ya Ikannya udah mateng Sekarang kita angkat dan tiriskan Selanjutnya kita kurangkan minyaknya Kita tumis terlebih dahulu bumbunya ya Nah ini bumbunya kita tumis sampai harum dan layu Kalau udah seperti ini Sekarang kita masukkan tomat, daun salam, dan daun jeruknya ya Kita tumis kembali sampai tomatnya ini layu Sekarang kita tambahkan air lebih kurang sebanyak 100 ml Supaya bumbunya itu benar-benar mateng dan nggak bau langu nantinya Nah ini saya tidak menambahkan garam ataupun kaldu jamur dan gula pasir ya teman-teman Jangan lupa koreksi rasa aja Kalau rasanya udah pas Sekarang kita masukkan ikan yang udah digoreng tadi ya Nah ini diaduk-aduk Supaya bumbunya tercampur rata sama ikan Kalau udah tercampur rata Sekarang kita masukkan daun kemangi beserta daun bawangnya ya Kita aduk-aduk kembali sampai layu Nah ini nggak usah dimasak terlalu lama Ini udah cukup Sekarang udah siap disajikan Nah ini dia teman-teman Masakannya udah selesai Ini sangat simpel dan tentunya enak banget ya Silahkan dicoba Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum, bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax